Halo selamat malam guys ini jam 10.30 aduh lampu kembali lagi dengan saya di ANAW89 guys lampunya put 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 ya gimana terang sudah ya kembali lagi dengan saya ANAW89 apa kabar semuanya selamat malam selasa hari ini Senin dan aduh kisahnya itu hari Senin itu menjengkelkan ditambah lagi hujan ditambah lagi dengan markona tidak ada orang keluar tidak orang tidak ada orang kemana-mana jadi hidup saya seharian tadi di dapur guys pengen tahu enggak aku tuh tadi pagi itu bangun jam 7 ya jam 7.10 jam 7.10 itu aku bangun terus aku biasalah ke kamar mandi dulu gitu ya aku beresin buat aku sendiri gitu dan setelah itu aku langsung kerja jam 8.30 itu aku langsung aku bayu udah itu langsung aku apa namanya ya pokoknya beres-beres lah ya setengah 10 itu aku udah beres satu ruang tamu yang gede itu dan terus aku beres satu kamar dan aku sudah cemberin baju nah waktu mereka makan waktu mereka makan sarapan pagi itu jam 7.10 itu aku lagi ngelipetin baju-baju yang udah kering gitu kan nah setelah itu aku beresin baju selesai mereka makan juga udah selesai akhirnya aku langsung bersihin dapur karena kan kalau habis sarapan pagi kan berantakan ya ada yang masaknya emi lah ada yang bakar roti lah ada yang makan sereal ada yang makan ya pokoknya tahu sendiri lah namanya juga dua anak kecil di orang dewasa seleranya beda-beda gitu ya nah terus setelah itu aku tuh kerja tunuk-tunuk-tunuk-tunuk udah tahu-tahu tuh jam 11 nah aku tuh dengan pedenya ujiluk 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 ke kamar yang baku enggak wak vacuum aku ngomong bakar sih iya tak ganti seperti ini yoh wait nanti dulu gitu ya udah baliknya menel akhirnya naik gudang akhirnya aku jam 11 hampir setengah 12 lah ya aku digawa naik pasar balik setengah siji tuku bahan sup itu buat tiga hari sekalian karena semenjak ada markona yang ganas ini mereka itu kepasannya dua hari sekali dan enggak tiap hari gitu ya jadinya sekali belanja tuh ugal-ugalan guys mana hujan bayangin aja Hai nah mana hujan aku setengah setengah satu itu sampai rumah itu itu pokoknya barang-barang dari pasar itu belum aku beresin sama sekali belum cuma tak taruh nenek jogan udah gitu aku langsung budal masak guys aku ngedang sego ngkodok sayur aku nyetim kaya kayak halah daging babi jincang ngonong kaya diwayi muncoy ngonong kaya nah terus maringono masak setengah siji sak beres-beresannya kabeh masak aku mau akhirnya mangan kita tadi kita semua makan setengah dua nah mereka makan semua itu karena karena menu nya ada beduanya ya akhirnya aku ada nasinya tadi itu aku masaknya terlebihin aku masak nasi goreng buat aku sendiri gitu kan akhirnya masak nasi goreng udah itu akhirnya sudah makan beresan semua mereka tanda enggak sikepi udah itu aku langsung korah-korah guys udah korah-korah aku lanjut masak anu apa jenangnya karo karo beresi dapur karo nyambi gawe anu sing kates dikodok kalau guys hidung beban yunetok ngonong kaya nah kaya aku sekalian beresin dapur ngodok kuih maringono beres setengah tiga aku barusan nyekel kamar rambahku ganti spray bayang nao guys setengah tiga guys setengah tiga aku beresin kamar rambahku sampai spray udah kelar semuanya dan aku langsung cuci kamar mandi rambahku ya aku beresin setengah empat itu kamar satu sama toilet satu guys aku kerjanya super kayak motor suat banget nah terus udah gitu aku langsung ngebersihin kamar rambahku nah ngebersihin kamar rambahku itu udah sekitar ya barisan cuci kamar mandi tadi setengah empat itu aku langsung cuci kamar mandi udah langsung beresin kamar rambahku aku embokku aku bilang anu mau spray ini diganti pisang apa enggak karena mungkin dia melihat saya dari pagi itu udah non stop dan gak ada rehat dan cuma itu waktunya juga itu udah udah gak memungkinkan banget gitu ya kalau aku harus ganti spray gitu pasti kan kalau ganti spray kan semua dibongkar semua dilap dan wash time gitu loh jadinya yaudahlah nggak usah diganti besok aja tuh lagi pulang juga mesin hujan dia bilang kayak gitu Alhamdulillah aku bilang kita masih ada waktu membersihkan kamar rambahku 30 menit aku jam 4 itu aku ngusek wc guys ngusek wc nih mbak kanu kamar mandi nih rambahku nah begitu aku jam setengah 5 itu beres cuci kamar mandi dan alhasil untung saja itu tadi pawon tadi itu udah tak siketi sebagian karena aku tahu kalau aku nggak tak beresin dapurku ini aku pasti pulang beres kamar mandi ini aku gagapan gitu kan ya nah hasil disitu saya itu langsung udah selesai kamar mandi tadi tuh aku langsung lari ke dapur dan kalian tahu mbah saya itu sudah menyiapkan bahan buat makan malam sayur digelitak nonek kene bahan putong digelitak nonek kono aduh aku bilang oh my god god perasaan kayak nggak bisa bernafas sekali guys ya hari ini ya karena ya mungkin karena hujan gitu ya guys dan nggak ada orang kerja gitu ya memang hari-hari juga nggak ada orang kerja mereka semua tuh emang di rumah cuman biasanya kan kalau satu orang kerja apalagi yang terutama bikin waste time itu bapak saya bapak saya itu orangnya kayak perempuan lelet gitu ya sukanya ngerem di kamar penggawannya makan habis makan itu ya mana yang belum diberesin disitu dia nongkrong gitu loh jadi akunya tuh ehh gerget banget gitu loh biasanya kan kalau bapak aku nggak ada gitu ya bangun pagi aku aku bangun pagi kalau udah kerja semuanya itu mereka makan itu aku cepet-cepet beresin gitu kan ya nah setelah itu kan aku jadi bisa ngelanjutin pekerjaan yang lainnya enggak, nah disitu tuh dia sukanya tuh ngerem-kerem bagian yang belum-belum dibersihin gitu jadinya aku tuh sebel banget gitu sama bapak aku tuh nah terus akhirnya saya tadi tuh udah jam setelah lima saya ngeberesin sebagian yang belum saya masuk-masukin ke lemarinya itu abis makan siang itu tak beresin dulu mbak saya siap-siap udah tak donker aku nggak peduli pokoknya ya terus udah gitu tuh aku langsung kayak nyiapin bahan-bahan malemnya itu tak siap no kapis jadi jam lima sepuluh menit aku barusan masak bayangin aja jam tujuh jam setengah tujuh itu ya aku barusan kelar nyiapin buat yang dimasak aku memang nggak masak yang masak memang mbak ku hari ini juga bapak ikut masak jadi semua peralatan tuh keluar semua aduh aku bilang aku tuh jangkannya kalau kalau bapak ku yang masak oke alatnya itu-itu aja karena dia tau sendiri lah masaknya kayak saya orangnya simple gitu ya masaknya tuh nggak banyak peralatan kayak mbak ku kalau mbak aku tuh sendiri-sendiri-sendiri bawang putih bawang merah kayak cabai kayak jahe kayak daun bawang itu tuh semuanya dewe-dwe guys kalau mbak ku jadinya itu kan waste place waste time dan waste everything lah ya nah terus bapak ku kan nggak gitu loh jadi apa yang dia tuh siapin disitu semua ibarat satu pering gede jadi tinggal buang-buang gitu aja kalau masak kayak gitu makanya aku suka kalau masak mbak ku aku sih memang orangnya nggak masak aku cuma beres-beres aja tapi yang masak itu mbak ku cuman kan ya sama aja bohong aku yang nyiapin segala-galanya dia cuma osreng-osreng ngasih sama kasih bubulu aku pun juga bisa toh yang nyiapin juga aku gitu loh dia nggak mau dia sendiri yang masak jadi ya emang nggak masak sih emang aku nggak masak yang masak emang dia gitu cuman kan sama aja bohong gitu loh nah udah gitu ya biasanya aku tuh jam 9 tuh was rampungan cuci dapur tinggal buang sampah masukin baju kayak masukin yang buat kerja besoknya ini aku jam 9 tuh barusan lagi mau bersihin kompor aku ini gara-gara merekona nggak ada orang keluar nggak ada orang kerja bikin musim hujan pula jadi sehari tadi tuh saya 3 kali di dapur guys bayangin aja pagi ya beres-beres dapur siang beres-beres dapur malam apalagi dan udah hampir satu minggu ini masak terus guys masak nggak ada beres-beresnya pokoknya dan yang dimbat itu minggu-minggu ini ya hampir itu minggu-minggu ini nasi terus siang nasi malam nasi jadinya itu tau sendiri ya kalau nasti kan pasti banyak konconya gitu loh ya sayur lah ya daging lah ya iwak lah ya tetembeng jadi paralatanya semua itu kb meto aku lah bengong kayak gini guys untung ini loh untung itu kayak motorsport power ranger itu ceritanya saya hari ini tadi gitu ya guys jadi terimakasih sudah mentolong saya jangan lupa buat like dan subscribe di channel saya oke selamat peristirahat dan not stream